Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Wety Diyuningsi Kali ini saya akan membahas soal PTS Biologi kelas 11 IPA IPS Lintas Minat Part 2 Oke, disimak baik-baik ya Nomor 1, syaraf simpatik berpengaruh terhadap aktivitas organ tubuh yang mana Dari pilihan ganda ini memperkecil pembuluh koroner Itu termasuk gerak parasimpatik Kemudian pilihan yang B menyebabkan pupil mengecil Ini termasuk parasimpatis Kemudian yang C menyebabkan otot siliari berkontraksi Ini termasuk gerak parasimpatis Kemudian yang D mempercepat denyut jantung Nah, ini merupakan contoh dari simpatik Sedangkan yang E mempersempit bronhus Ini adalah gerak parasimpatis Jadi, untuk jawabannya adalah yang D Mempercepat denyut jantung Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya Bagian otak yang mengendalikan dan mengatur gerakan Serta kesimbangan tubuh adalah Yang A itu cerebrum Merupakan otak kecil yang berfungsi untuk keseimbangan Yang B cerebrum Itu adalah otak besar Gunanya untuk sarah pusat gerak biasa Kemudian yang C itu adalah medula spinalis Merupakan sum-sum tulang belakang sebagai Saraf pusat gerak refleks Jadi, jawabannya adalah yang A cerebrum Otak kecil Oke, kita bahas nomor selanjutnya Urutan jalannya impuls pada neuron adalah Rangsang diterima oleh dendrit Untuk diteruskan oleh badan sel Lalu ke akson atau neurit Jadi, jawabannya adalah yang C Dendrit kemudian ke badan sel Dan kemudian ke akson atau neurit Oke, kita bahas nomor selanjutnya Pada penderita gagal jinjal Seringkali obat-obatan dan diet makanan Tidak berhasil menstabilkan komposisi darah penderitanya Mekanisme hemodialisis biasanya dipakai Untuk menstabilkan kembali komposisi darah Mekanisme hemodialisis sebenarnya serupa dengan Hemodialisis sering kita sebut sebagai cuci darah Artinya menyaring darah atau filtrasi darah terjadi di glomerulus Jadi, jawabannya yang E Filtrasi di glomerulus Oke, kita bahas nomor selanjutnya Kadar glukosa dan asam amino tertinggi terdapat pada bagian apa? Pada proses pertama filtrasi darah dihasilkan urin primer Yang masih mengandung glukosa Maka ada tahap selanjutnya yaitu reabsorsi Untuk menyerap glukosa kembali Jadi, jawabannya adalah yang A Urin primer Oke, kita bahas nomor selanjutnya Reabsorsi pada ginjal manusia merupakan proses apa? Kalau kita perhatikan Re itu artinya kembali Dan absorpsi itu artinya penyerapan Jadi, proses penyerapan kembali zat yang diperlukan tubuh Misalnya glukosa Jadi, nomor ini jawabannya adalah yang D Penyerapan kembali air dan zat yang berguna dari tubulus ginjal Oke, nomor selanjutnya Kelenjar keringat terletak pada Seperti yang kita ketahui bahwa di bagian dermis atau korium Itu terletak kelenjar keringat Sedangkan epidermis terdiri dari stratum corneum Germin natifum yang membelah Lucidum dan granulosum ada pigment kulit Jadi, kelenjar keringat terdapat pada korium Jawabannya yang C Oke, kita bahas nomor selanjutnya Semua pernyataan di bawah ini adalah fungsi kulit kecuali Nah, kalau kita lihat dari pilihan gandanya Maka yang kecuali adalah yang C Yaitu menyimpan glukosa Jadi, fungsi kulit itu ada berkaitan dengan fungsi indera peraba jelas Sebagai alat ekskresi atau pengeluaran Kemudian untuk mengatur temperatur tubuh, suhu tubuh Kemudian untuk jaringan di bawahnya Dan sebagai pengaruh mekanik ya Maka jawabannya adalah yang C Menyimpan glukosa Oke, kita bahas nomor selanjutnya Seorang pasien darahnya berwarna kekuningan dan fesisnya coklat abu-abu Di duka ini diakibatkan Karena empedu mengeluarkan urobilin sebagai perwarna kuning pada fesis dan urin Karena empedu tersumbat, maka warna fesis abu-abu Biasanya kita sebut sebagai penyakit kuning Jadi jawabannya adalah yang B Penyumbatan pembuluh atau saluran pengeluaran empedu Oke, kita bahas nomor selanjutnya Untuk memulai suatu persalinan pada wanita yang akan melahirkan Diperlukan adanya kontraksi otot pada dinding rahimnya Kontraksi ini terjadi karena pengaruh sejenis hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus Yang dikesekresikan melalui pituitari posterior Hormon yang dimaksud adalah Oksitosin sebagai kontraksi uterus saat melahirkan Vasopresin adalah hormon untuk mengatur kadar air dalam urin Kemudian relaksin merupakan hormon untuk melebarkan panggul bagi wanita yang hamil Kemudian ada hormon progesteron yang digunakan untuk wanita hamil Kemudian ada hormon estradiol Yaitu mengaktifkan hormon testosteron pada laki-laki Jadi jawabannya adalah yang A Oksitosin Kontraksi uterus pada saat melahirkan Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya Kebiasaan minum kopi, teh, koka mengakibatkan diuresis Hal ini diakibatkan terhambatnya hormon yang mengatur penyerapan air di tubulus ginjal Oleh senyawa yang ada pada minuman tersebut Hormon yang dimaksud adalah Oksitosin itu adalah hormon untuk kontraksi uterus atau rahim pada saat melahirkan ACTH itu adalah hormon untuk memicu kelenjar adrenal Kelenjar anak ginjal Kemudian estrogen merupakan hormon kelamin sekunder pada wanita Kemudian ada prolaktin merupakan hormon memicu asi Air susu ibu pada wanita menyusui Kemudian ada hormon vasopresin Mengatur kadar air di dalam urin Nama lain dari ADH anti diuretik hormon Jadi nomor ini jawabannya adalah yang E Vasopresin Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Pada waktu seorang wanita hamil Hormon yang akan giat disekresikan adalah Hormon pada wanita hamil adalah hormon progesteron dan PRL Nama lain dari PRL adalah hormon prolaktin yang digunakan untuk asi air susu ibu Jadi nomor ini jawabannya yang E Progesteron dan PRL Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Bila ada seseorang yang menderita asma Sebaiknya ditolong dengan hormon apa? Hormon adrenalin digunakan pada saat kondisi stres atau terancam Karena dapat mempercepat pernafasan Memperlancar darah ke otak sehingga bisa untuk mengobati penyakit asma Jadi nomor ini jawabannya adalah yang D Adrenalin Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Kelenjar hipotalamus menghasilkan beberapa hormon yang kerjanya mempengaruhi kelenjar apa? Hipotalamus sering disebut sebagai neurohormon Karena dapat memicu kelenjar hipofisis Yang bisa menghasilkan 9 hormon disebut sebagai master of gland atau rajanya hormon Jadi nomor ini jawabannya adalah yang C Hipofisis Oke demikian tadi pembahasan soal PTS genap biologi kelas 11 IPA IPS Lintas Minat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!